Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai semua sobat ahlan kita bertemu lagi nih di acara yang kalian semua tunggu-tunggu ini bersama saya Atalah Raka di ahlan talks Alhamdulillah semua dimudahkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kita bisa bertemu lagi di mini-podcast ini tanpa panjang lebar tamu kita hari ini adalah seorang alumni mahaq al-irsad yang sekarang tengah menempuh pendidikan di UIM atau yang bisa disebut sebagai Universitas Islam Madinah nah penasaran ini sama orangnya kesempatan aja nih ya Ustadz Farhan Fajlatsyah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik atau apa kabar Alhamdulillah juga saat iya 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 sekarang lagi dimana nih nah lagi di rumah siasat ya kita juga belum masih masih ini masih wakfom-hom ya masih daringnya gimana saat kuliahnya zat Alhamdulillah jadi untuk perkuliahan juga sama ya kita masih dari rumah nih masih online gitu jadi ada sekarang semester 1 masuk ke semester 2 di Madinah gitu ya anak ambil kuliah tuh dakwah usuluddin ngambil fakultas dakwah dan usuluddin nah ini baru masuk semester 2 kemarin pas kita semester 1 kemarin itu kodar Allah memang masih pandemi gitu jadi belum memungkinkan untuk berangkat gitu gitu kira-kira kabar untuk kesan lagi belum ada ya sudah untuk nah kita masih nunggu nih keputusan resmi jadi ketika rekaman ini dibuat kabarnya dari pihak kampus udah bakal mengadakan pembelajaran offline nih yang hudurian istilahnya gitu cuman dari pemerintah Indonesia dari kitanya masih menunggu nih apakah sudah dicabut larangan masuknya gitu jadi saat ini kita masih dilarang untuk masuk gitu karena mungkin pandemi kita lagi tinggi kita lagi naik nah kita masih nunggu itu tuh tapi kalau dari pemerintah Arab Saudi-nya sendiri sih udah lapu hijau lah istilahnya gitu oh ya harapan sih bisa kesan-nya sedih biar wajar offline ya itu harapan kita semua ya di teman-teman semuanya udah diterima juga mahasiswa lama yang udah terlalu lapas stay di Indonesia juga rindu dengan Madinahnya siapalah enggak rindu dengan Madinah ya di situ kota yang mulia yang diberkahi langsung belajar dengan masyaih dirian dirindukanlah pastinya makanya semoga aja semester depan semester ini semester 2 ini bisa berangkat banyak-banyak sana ya Insya Allah juga mungkin dengan sana beda ya dia belajar online sama offline ya Oh iya jauh lah jauh perasaan beda gitu ya kalau kita secara langsung tentu kita bisa memperhatikan akhlak-akhlak dari masyaih kita bisa merasakan suasana yang menuntut ilmu yang luar biasa lah gitu ya pasti teman-teman di sini yang mendengarkan ini pasti kerasalah bedanya gitu ketika kita belajar online ketika kita belajar offline pasti cukup jauh ya perbedaannya gitu makanya ya tapi kita coba berusaha maksimal ya walaupun online ya kita coba memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan yang gitu kita juga saya juga sebagai apa ya masih santri gitu ya juga ngerasa gimana gitu kalau belajar belajar online ini kurang dapet aja gitu pemahamannya ya misalnya ketika kita mau bertanya ketika kita misalnya berinteraksi langsung dengan guru berinteraksi langsung dengan teman itu kan lebih enak gitu ya lebih mudah lah untuk pemahaman gitu ya lebih dapet feelnya gitu ya iya oh iya sad kan antum ini kan masih online ya masih apa belajar ini masih online ya untuk yang di UM ini biasa antum pasti ada waktu senggang kan ya ada waktu senggang gak sad kira-kira kayak gitu nah menarik nih pertanyaannya antara waktu senggang gitu ya jadi kita coba tarik undur ke belakang dulu nih sebelum Ana menjawab pertanyaan ini jadi sebelum Ana di Madinah Ana tuh sempat kuliah di Lipia Jakarta persiapan bahasa gitu nah waktu itu ketika nah semester tiga di situ tuh pengumuman bahwasannya anak diterima tuh di Universitas Selamat Dina itu ketika nah semester tiga di media gitu ya nah kemudian era alat ya jadi ada ketika itu semester dua semester dua apaan jadi 14 Oktober 2019 pengumuman karena semester dua ya 14 Oktober 2019 itu ketika semester dua di Lipia nah saat itu pandemi kan belum bermula ya kita masih dalam keadaan normal Ana masih di Jakarta waktu itu masih di rumah kontrakan barang teman-teman nah kemudian kita ngurus lah tuh pergi ke PPMI ngurus berkas segala macem sampai akhirnya awal 2020 muncullah pandemi gitu kan ya muncul pandemi nah disitu kita dikasih dua pilihan tuh sebagai mahasiswa yang baru diterima nih di UIM nih ceritanya kita dikasih pilihan nih pilihan pertama kita boleh mulai semester itu semester satu kan baru masuk dengan cara online atau kita bisa nunda lagi nih satu semester gitu kita kasih dua pilihan nunda satu semester nah saat itu Anda coba konsultasi dengan kakak kelas terus berusaha mencari informasi akhirnya memutuskan untuk menunda nih karena menunda satu semester dengan harapan semester depannya Anda bisa berangkat kan gitu ya itu jadi harapnya bisa berangkat nih buat semester depannya oke akhirnya itu kan kita pandemi ya jadi pembelajaran online di rumah karena semester tiga di Lipia itu berjalan seperti biasa gitu ya dengan berbagai kesibukan mahasiswa di Lipia dengan tugas-tugasnya dengan segala KBMnya nah disitu masih ada waktu senggang nah ini masuk ke yang tadi tuh nah ketika ada waktu senggang nih di Lipia karena kan Anda ngambil nunda satu semester buatnya di Madinah ya nah jadi disitu kan masih ada waktu kosong tuh masih waktu kosong nah disitu Anda mengisi waktu kekosongan Anda dengan mencoba sesuatu yang bermanfaat gitu apa gitu kira-kira gitu Anda coba berpikir ternyata Anda mempunyai hobi gitu ya pasien juga dalam hal menulis gitu nah disitulah akhirnya menemukan celah nih Oh dulu kan Anda pas di pondok ikut organisasi ya organisasi ahlan gitu ya sebagai reporter jadi ada rilep lah ada hubungan gitu dengan kepenulisan akhirnya gimana nih cara-cara gimana caranya agar Anda bisa menulis dan itu bisa bisa bermanfaat buat orang lain gitu apa yang Anda tulis akhirnya anak lihat nih peluang di Instagram gitu awal mulanya jadi pas saat itu awal-awal 2020 lagi trending tuh istilah mikroblok gitu ya mungkin teman-teman robloh mikroblok jadi simpelnya mikroblok tuh tulisan singkat gitu ya yang disusun dalam beberapa postingan foto atau disebut karusel gitu ya jadi mungkin teman-teman kan sering tuh ngeliat tuh sekarang di Instagram ada postingan isinya teks tas web geser ke kiri geser ke kiri nah itulah postingan mikroblok nah dari situ awalnya nggak tahu juga tuh masih kosong lah nggak ada gabaran kan ya namanya juga kita lulusan pondok kan nggak ada belajar Instagram-an ya nggak ada belajar ya gitu-gitu kan anak coba belajar nih apa ya kira-kira yang bisa anak gimana nih caranya supaya bisa belajar gitu kan tentang mikroblok ini akhirnya ikut kelas jadi ada kelas online gitu ya e-course dari Niko Julius tentang gimana sih caranya mengembangin Instagram organik gitu gimana caranya kita bisa nih memaksimalkan Instagram kita buat monten lah istrinya gitu nah disitu anak belajar akhirnya anak ketemu satu titik oh ini bisa nih anak maksimalin di sini gitu kan maksudnya di mikrobloknya ini di mikroblok ini bisa anak maksimalkan nih di sini ya udah akhirnya anak coba awalnya juga bingung ya namanya kita sebagai pemula yang masih awam sih ya awam namanya awam pasti bingung di awal tuh hal yang normal gitu jadi kalau ada yang ngerasa bingungnya itu emang wajar semua orang gitu gitu ya semua kan bermula dari ketidaktahuan kan gitu sama start kita startnya dari bawah juga gitu tapi setelah anak mencoba ternyata merasa oh ini nih sesuatu yang bermanfaat gitu oh ini sesuatu yang anak suka gitu ini menyenangkan gitu nyaman gitu ya pengen dilakuin terus gitu ya pengen-pengen lakuin terus-menerus akhirnya cukup berkembang lah ya cukup berkembang sampai di satu titik anak mendapatkan banyak tawaran lah ya mulai dari bisnis terus dari pembicara dari situ tuh oh ternyata di sini potensial gitu anak lihat di sini sesuatu yang bisa kita kembangkan nih bisa kita bahkan bisa nyari kehidupan juga di sini gitu maksudnya kalau hanya dengan mikroblogging tadi nih ya hanya dengan itu gitu ya awalnya iseng-iseng tapi ternyata setelah kita dalamin ternyata ini banyak nih manfaat yang orang nggak tahu kalau sebelum mencoba gitu nah disitu luas juga berarti nah disini memang dunia yang cukup luas nah gitulah jadi disitu ya ceritanya anak memanfaatkan waktu kosong anak ketika di Lipia tadi semester 3 masih kosong gitu nah itu tuh anak mulainya tuh gitu nah mikroblogging ini kan karena Ustadz ini ya apa dari dari pesantren juga kan dari pesantren terus kan mungkin bukan mungkin sih ya banyak kali ya di luar sana tuh yang tertarik gitu pengen nyoba tapi waduh biasa ini kan mikroblogging ini kan kayak isinya paling foto kah foto ke atau mungkin entah itu hanya gambar segala macem kan sehat ya nah kalau untuk pesantren ini kan kadang ada orang yang kayak duh saya santri gitu masa umum lagi ini gimana sih kan agak kayak gimana gitu rasanya isinya agama gitu takut dihujat orang gitu karena ada orang santri yang ngerasa kayak aduh dari pondo keren sih pengen nyoba kayak gini tapi mau mulai dari mana gitu Nah menarik nih jadi kita coba memposisikan diri sebagai orang yang benar-benar awam gitu jadi anak memposisikan diri sebagai santri yang benar-benar awam jadikan anak pernah di posisi itu gitu ya sebelum anak di posisi saat ini anak benar pernah di posisi aduh ini gimana ya cara mulainya gitu ya aduh ini kalau anak ngeser-ngeser agama nanti kan banyak orang lebih pintar dari anak ngapain anak ngeser-ngeser nanti takutnya ini takutnya itu nah gitu ya jadi itu pemikiran-pemikiran itu sangat wajar di kepala-kepala kita yang belum mau mulai gitu mungkin melihat tahu ya pernah melihat cuman gimana caranya gitu gimana memulai ini semua yang penting itu kan gimana startnya kita how to start gitu gimana cara kita nah tips dari anak ini bisa dicatat mungkin teman-teman disini semua yang mendengarkan juga yang pertama temukan Y faktor kita alasan kuat kenapa kita harus memulai gitu jadi kita sebelum memulai sesuatu kita harus tahu alasannya gitu kita harus punya alasan yang kuat untuk memulai itu nah anak sedikit ngasih gambaran ya alasannya mungkin bisa sedikit memberikan gambaran tentunya alasannya beda-beda ya setiap orang ya cuman kalau alasan dari anak yang cukup mendasari ini jadi kan kita sama-sama tahu ya kita hidup di dunia ini sementara gitu ya kan kita nggak mungkin hidup bisa sampai lama-lama ya nggak mungkin bakal ada satu titik dimana kita meninggalkan dunia ini bakal ada satu titik kita meninggal kan gitu nah ada satu cara supaya amalan kita ini terus berkesinambungan gitu bahkan ketika kita udah meninggal gitu kan nah salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat nah ilmu yang bermanfaat itu kan bisa ibaratnya ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat kalau raga kita udah nggak ada di dunia ini jasa kita udah ditelam tanah tapi ilmu kita masih ada itu akan terus mengalir pahala masih dikenang karena konsepnya umur karya seseorang boleh jadi lebih lama dari si pengarang karya iya iya bener banget ketika kita melihat buku-buku ulama kita lihat buku Ibnu Koyim contohnya buku Ibnu Taimiyah itu pengarang-pengarangnya penulis-pengarangnya udah udah wafat gitu tapi karya-karya kekal abadi gitu nah disitulah anak coba berpikir ketika anak coba menulis itu anak mengartikan menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu jadi kita bener-bener ya jadi kita santri ya notabene yang belajar agama kita udah dapat amanah lah kita pernah belajar kolallah, kolah rasul, alafahmi salaf kan gitu kita udah dapat pemahaman yang benar nih tinggal gimana caranya kita menyampaikan ilmu tadi gitu ke kalaya yang lebih luas gitu ya jadi itu yaitu y-faktornya gitu yang pertama jadi itu bisa jadi amal jariah lah gitu ya yang kedua y-faktornya bayangin ya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ngerjain gitu bayangin aja tuh gitu kita ngajak orang nih oke misalnya hal sederhana deh kita ngajak orang puasa sunnah kita share nih di micro blog kita kita share nih di instagram kita nih bayangin aja ada 10 orang aja itu ngikut puasa dari kita itu kita dengan share itu dengan jempol kita itu bisa ngajak bisa dapat pahala 10 orang yang tadi gitu bayangin tuh dari situ aja itu ya bisa ngerau pahala juga bisa ngerau pahala itu 10.000 bayangin kalau 10.000 jadi itu hal yang luas nah disitu ya jadi start kita mulai y-faktor kita nih alasan kuat kenapa kita mulai nah kemudian setelah kita ketemu nih alasan yang kuat why kan tadi kedua who siapa jadi jangan kau dulu dulu siapa dulu bukan jadi disini maksudnya siapa ini kita cari role model kita orang yang pengen kita tiru gitu orang yang bisa jadi sosok inspirasi kita misal kita ngeliat oh ini kayaknya anda bisa nih miru konsep ini nih gitu kita cariin sosok ini orang yang udah berhasil di bidang yang kita ingin berhasil gitu itu itu konsep-konsep banyak hal sih bisa kita terapin konsep ini gitu ya jadi kita lihat siapa nih yang udah berhasil di bidang yang kita ingin berhasil mungkin contohnya kalau mau belajar kita pengen belajar tawhid nih siapa nih orang yang udah sukses belajar tawhid nih kita lihat dulu siapanya gitu siapa nih yang udah berhasil di mikroblogger nih di Indonesia gitu atau siapa nih kakak kelas aneh yang udah berhasil di mikroblogger nih misalnya gitu ya siapanya dulu kita pasti ngambil contoh dari orang-orang yang udah sukses ya ya kita tinggal tinggal menapaki langkah mereka gitu karena mereka udah duluan terjun udah istilahnya udah punya pengalaman kan gitu iya nah kalau anak pribadi waktu itu anak nyari role modelnya waktu itu kan masih sedikit banget ya sebelum banyak yang main di mikroblogger anak orang luar negeri tuh anak ngeliat oh ini kayaknya desainnya bagus nih konsepnya warna kuning dulu jadi kalau temen-temen ngeliat Instagram anak tuh di awal-awal tuh anak dominan warna kuning tuh nah itu anak sebenernya ngikut tuh ngikut dari yang orang luar negeri tuh gitu jadi anak ngeliat oh teksnya gak terlalu panjang gitu jadi teksnya sedang terus judulnya tuh besar gitu-gitulah kita perhatikan secara detailnya tuh si sosok tadi gitu nah setelah kita ketemu Wu tadi role modelnya istilahnya gitu ya kita tiru baru how bagaimana cara gimana sih cara mulai mikroblog gimana sih pakai softwarenya gimana sih nah gimana-gimana itu di cara kita ngeliatnya ya sudah nah gimana kita kita misalnya gimana cara kita start nulis pakai aplikasi apa pokoknya gimana itu nah kalau anak karena nggak mau caranya itu anak nggak mau coba sendiri gitu anak ikut kelas gitu jadi anak buat haunya itu anak ikut kelas jadi shortcut lah istilahnya ada guru yang ngajarin kita kan gitu gimana nih cara nulisnya gimana cara riset hashtag misalnya gimana cara cari konten yang relevan gitu itu ada ilmu-ilmunya semua nah akhirnya ikut kelas siapa kira-kira dulu Niko Julius ada namanya Niko Julius dan Niko Julius itu beliau dia tuh orang luar ya orang luar negeri ya nah ini orang Indonesia cuman dia umum gitu ya bukan konteks agama cuman kita bisa adaptasi ya ilmu-ilmunya dia bisa kita sortir lah begitu mungkin ada yang ada yang relevan ada yang melanggar syariat atau enggak kita bisa sortir tapi ilmunya bermanfaat kalau anak live dari situ gitu karena banyak mengambil faedah dari situ itu yang ketiga ya kita nyari haunya baru yang keempat start lah gitu bedanya orang yang mimpi besar sama orang sukses itu di start di aksi gitu jembatan antara mimpi dan kesuksesan tuh di aksi gitu kadang orang cuman anak mau anak mau anak mau tapi nggak mulai-mulai gitu mereka cuman di prosesnya sedia di prosesnya nah ya ini mulai aja dulu dengan segala kekurangan dengan segala alat yang udah mulai bakal ada jalan di situ bakal banyak kemudian kemudian saya kita terus mengevaluasi sehingga jadi lebih baik kan gitu jadi mulai aja dulu nggak usah takut salah udah mulai gitu seadanya mulai aja dulu yang penting posting dulu konten pertama gitu bismillah bisa kita kita belajar semangat pun hasilnya nanti ya learning by doing kita jadi apa belajar sambil melakukan kan gitu jadi mulai nah itu ya empat poin tadi yang coba narangkum gimana nih dari sudut pandang orang yang awam memulai nonton lah istrinya gitu nah itu ya empat poin tadi yang saya sampaikan nah zat dalam mikroblogging nih sama berarti ya sama karusel ini apa berbeda zat nah mikroblogging ini kita sajikan dalam bentuk karusel nah kita punya tulisan nih di tulisan slide satu judul gitu ya nanti slide dua tulisan slide tiga setempat itu tulisan gitu jadi kita bikin aja dulu tulisan di word di notepad di catatan atau dimanapun lah kemudian baru kita jadikan karusel tadi gitu baru karuselnya yang kita upload sesimpel itu sebenarnya salah satu simpel itu cuman karena orang aja kita udah sampai dapat tawaran sudah iya benar makanya jadi sudah dibikin ribet bikin simpel aja dulu gitu nanti kalau ribet-ribet nantilah yang penting kita sederhana aja nulis terus bikin karusel upload selesai dari itu nanti tinggal evaluasi-evalasi ini iya itu dalam mikroblogging ini penting gak sih bisa milih tema nah penting temanya nah penting banget gini ya jadi teman-teman semua nih ketika misalnya belum memulai anak sarankan gitu ya jadi sebaiknya itu fokus ke satu topik pembahasan gitu satu topik pembahasan jadi istilah itu mislah gitu ya misi itu artinya topik tertentu gitu misal ada orang yang memang fokusnya di Alquran itu udah bahas Alquran ada orang yang fokusnya di tauhid misal atau fokusnya di fiqih atau fokusnya di tajwid atau apalah jadi ada fokusnya gitu jadi kan kalau kita perhatikan akun-akun yang fokus pada satu pembahasan tertentu contoh misal hafal Quran gitu jadi dia fokusnya cuman motivasi hafal Quran itu dia perkembangannya lebih cepat gitu perkembangannya lebih cepat daripada campur-campur ya daripada yang campur-campur gitu campur-campur itu jadi kurang fokus dia nah itu ya disitu jadi coba dipilih tunis tertentu gitu kemudian untuk topik kita kita menyesuaikan gitu ya kita harus tahu nih Medan dakwah kita kita kan udah belajar juga di pondok teman-teman semuanya mendengarkan ini dari kalangan santri pasti nanti ketika udah kelas 2im kelas 3im kita bakal belajar tuh ikut dakwah gitu ya kita ngonten tetap ada batasan batang syariat gitu ada batasan batang syariat ada koridor-koridor yang harus kita jaga gitu kan nggak setiap ilmu itu itu bisa kita sampaikan ke masyarakat umum gitu ya jadi soalnya ketika kita di pondok nih kita nih homogen kita nih seragam lah sepemikiran semua tapi ketika di luar itu kan pemikiran beragam ya beraneka macamnya heterogen gitu berbeda-beda nggak nggak mungkin konten itu tanpa kita filter gitu jadi semau kita nggak harus kita filter kita sesuaikan dengan audiens kita ini kita lihat audiens kita kita contoh misal kalau anak audiensnya tuh anak muda gitu karena bisa-bisa anak kasih konten yang kira-kira relate nih buat anak muda nih kira-kira anak muda ini butuh apa gitu nah itulah kita sesuaikan konten buat mereka gitu itulah buat penentuan konten gitu ya Oh ya tadi kan Nantem bilang kan Nantem ngambil warna kuning ya ngambil warna kuning kan untuk apa mikrobloknya berarti pemilihan warna ini termasuk penting juga sad ya Nah penting banget jadi kita harus menciptakan karakter gitu ya karakter pada mikroblok kita gitu pada Instagram kita gitu kita harus punya karakter tertentu gitu sebenernya ditanya apakah anda suka warna kuning atau enggak jawabannya enggak gitu aneh sekalian nggak terlalu suka-suka banget kurang suka jadi ya maksudnya biasa lah gitu bukan yang suka biasa aja ada warna yang warna lain yang lebih enak suka cuman ketika anda perhatikan ternyata ini unik gitu ini unik maksudnya sedikit lah yang pakai warna sejreng itu gitu itu anak-anak lihat dari sisi itunya jadi orang lebih mudah ingat gitu ketika kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik kita bisa jadi yang unik kan gitu simpelnya kaedahnya nah itu anak-anak nginster sisi itunya gitu jadi Oh ya udah nggak apa-apa Oh good looking juga enaklah buat dilihat enak buat dibaca gitu kan akhirnya tentunya itu penting untuk kita nentuin warnanya mau mau warna apa terus jenis fontnya apakah mau yang tegas atau apakah yang mau yang standar ngomong-ngomong aja gitu ya kalau anaphon yang anda pakai font tegas gitu ya jadi kayak kurus-kurus terus tinggi-tinggi jadi kayak gitu pemilihan font gitu ya itu perlu dipikirkan juga cuman kalau buat awal sih menurut anak jangan habis konsentrasi kita ke hal-hal seperti itu gitu takutnya nanti kelamaan itu enggak start mulai-mulai ya udah mulai aja dulu karena soalnya dulu pas dia awal-awalnya belum 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 punya satu warna itu karena masih apa gitu random banget kalau dilihat postingan awal-awal masih masih campur-campur campur-campur gitu ya ya masih mix itu gambarnya pun mix aja yang penting dah mulai aja dulu gitu karena ada yang milih mulai aja dulu pasti ada jalan gitu ya moto ini moto brand itu kalau dari yang anak-anak dikadang anak-anak juga ngeliat ya kadang mikroblok Ustadz ini kan isinya kan konten islami ya Nah kalau untuk mulai nih konten islami yang menarik kira-kira apa saat yang bisa diterima secara umum yang bisa diterima secara luas gitu nah menarik nih jadi ketika kita bahas tentang konten apa kira-kira konten yang diterima kita perlu lihat nih kondisi masyarakat kita nah inilah di sini kita perlunya riset gitu kita perlu ngeliat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan audiens kita gitu jadi kita juga bukan bukan sekedar apa yang kita pikirkan kita sajikan enggak kita harus menyesuaikan dengan kondisi market istilah kita perlu menyesuaikan dengan kondisi audiens kita gitu mereka sedang butuh apa nih keresahannya apa nih mereka lagi ada masalah apa nih itulah yang kita sesuaikan kemudian catatan pentingnya kita juga perlu melihat topik bahasan yang kita bahas gitu pastikan kita tuh mengerti dengan apa yang kita bahas jangan sekedar ikut-ikutan aja gitu kitanya sendiri nggak ada ilmu di bidang itu gitu yang penting asik yang penting rame lagi viral kita ikut bahas enggak kayak gitu aku ntar pas ditanya kita malah nggak bisa jawabannya gitu makanya kita pastikan yang kita sampaikan udah kita ilmui gitu udah kita pelajari minimalnya udah kita baca-baca dari kitab ulama dari situs-situs yang terpercaya itu minimal itu gitu ya kita udah mengilmui terus yang kedua jangan bahas yang sesuatu yang antum tahu itu sensitif gitu yang antum tahu ketika antum bahas itu bakal banyak orang belum siap gitu buat kericuhan jadi malah-malah buat kericuhan gitu buat orang belum siap menerima materi-materi yang terlalu berat itu gitu jadi antum tinggal lihatlah kondisi audiens itu makanya penting kita buat konten nggak tutup mata yang penting udah belajar ini belajar itu langsung sampaikan nggak kita perlu lihat dulu nih kondisi audiens kan murah atau ahwal ilmu khotobin ya kalau kita belajar di pondok dulu ya gitu ya nah itu kita perlu memperhatikan kondisi audiens buat konten kita dan Seth kalau boleh tahu ini udah berapa lama nih dari waktu senggang yang awalnya nunggu satu semester ini sampai sekarang dalam mikroblogging ini nah anak mulai sebenarnya itu bulan Mei 2020 gitu jadi anak mulai itu udah sekitar satu tahun ya cuman mulai aktif itu di bulan Juni gitu anak memang bikin target anak nge-push diri anak supaya bisa satu hari satu mikroblog gitu satu hari satu tulisan dan itu itu berjalan kurang lebih sekitar lebih dari 60 hari gitu jadi Anda memang memacu diri anak supaya konsisten kita kita kan update tiap hari jadi konsisten tuh perlu dilatih gitu itu nggak lahir gitu aja gitu maksudnya konsisten tuh kan perlu dibiasakan dipaksa gitu ya dipaksa-dipaksa terbiasa kan gitu nah itu anak dipaksa maksa diri anak sendiri pokoknya gimana caranya anak posting satu hari satu konten gitu nah itulah akhirnya dalam 60 hari itu lebih 60 hari lebih gitu anak posting satu hari satu mikroblog gitu dan alhamdulillah berhasil dan terasa juga terasa efeknya terasa efeknya nah itu disitu tuh karena sampai sekarang ya sampai sekarang anak masih terus berlanjut nah sekarang tuh anak konsepnya udah beberapa kali coba ganti konsep gitu jadi anak udah udah coba mencoba lah konsep-konsep baru yang pertama anak memang mulainya di mikroblog gitu ya ketika anak mulai di mikroblog anak juga menikmati terus memang hasilnya juga bagus masyarakat menerima sejauh ini nggak ada terlalu kendala yang terlalu berarti lah kemudian mencoba konsep yang kedua gitu anak coba konsep podcast gitu ya podcast disitu anak mengangkat kisah gitu ya judul podcastnya kisah kamu gitu nah disini kan anak lihat setiap orang itu pasti suka dengan cerita gitu setiap orang itu ketika disampaikan cerita yang ada hikmahnya itu mereka bisa lebih melekat gitu dengan faedahnya gitu nah disitu anak coba mengangkat kisah-kisah nyata dari orang-orang yang punya kisah menarik contoh kisah pengalaman hijrah kisah masuk sekolah apa kisah-kisah yang menarik itu anak coba angkat disitu anak menikmati juga hal itu dan responnya juga cukup bagus gitu kan nah itu anak coba konsep podcast mungkin coba teman-teman nanti ngeliat aja di Instagram coba dilihat itu di awal-awal anak coba konsep itu yang kedua yang ketiga anak coba konsep live gitu ya jadi anak coba live Instagram nah disinilah anak networking ya bangun bangun komunikasi bangun jaringan dengan orang-orang yang pengen anak kenal gitu karena ada yang bilang ya your network is your network gitu ya network-networkmu adalah kekayaan bersihnya jadi ya ya sebagai kit buat semakin sering kita membangun networking ya sebagian banyak jaringan kita semakin banyak ilmu semakin ya banyaklah pintu-pintu rezeki yang bisa kita dapatkan disitu anak coba konsep live anak coba interview orang ngobrol sama ketua PPMI ngobrol sama diriansa ngobrol sama jadi banyaklah orang-orang yang sebelumnya anak nggak bisa ngejangkau dengan anak memulai sebagai mikroblok karena bisa jangkau mereka nih gitu nah karena coba konsep-konsep live terus yang keempat nah ini yang terbaru nih anak coba konsep IG Reels gitu jadi kita baru-baru yang baru-baru launching di Indonesia kemarin beberapa-berapa hari yang lalu anak coba nih sekarang di sini nih anak coba gimana nih perkembangan jadi anak coba adaptasi lah ya coba itu tuh kalau cerita tentang konten anak gitu ya Nah selama setahun ini kan tadi mulai percobaan terus update setiap harinya nah eh nggak mungkin kan Zed selama setahun ini tuh nggak ada cobaan gitu Zed oh iya ada challenge-challenge gitu Zed itu gimana Zed kayak misalnya kan pasti ada rasanya kita aduh udah ada bisnis kalau gini ada saatnya kita jadi males jadi aduh enggak benar jadi ketika kita berbicara tentang kendala dalam setahun ini tentu kendala yang sangat banyak gitu ya kita bisa pedah kendalanya itu pertama dari segi materinya gitu ya kita tahu ya yang anak bahas ini adalah hal yang bernuansa Islam gitu ya ketika kita bahas sesuatu yang berkaitan tentang agama itu tentu yang harus kita sampaikan itu sohi gitu kan benar ya benar gitu harus bener ya itu pada tantangan tersendiri bagian nah gitu karena harus belajar lagi Anda harus melihat rujukan lagi dan itu enggak gampang gitu karena kan namanya semangat belajar tuh naik turun gitu ya ya semangat belajar tuh nggak mungkin kita naik terus nggak mungkin kita semangat ya kan karena naik-naik itu nah ketika anak turun nggak mungkin anak memaksakan sesuatu yang belum anak ilmu gitu jadi anak ini adalah dalam posisi harus upload nih kan konten agama gitu ya sedangkan kemana lagi belum belajar gitu hal itu kan nggak mungkin anak paksakan gitu jadi harus harus cari cara lain cari konten lain yang anda udah ngerti gitu itu tanggung eksper dalam hal itu ya yang kita enggak bisa ekspres banget pernah belajar kita bisa mempertahankan hal itu yang kedua ketika kita udah memposting sesuatu ada aja kan ya maksudnya feedback dari orang lain gitu kita nggak pernah tahu isi di kepala orang lain itu gimana merespon tulisan kita gitu ya Nah pernah suatu ketika anak melakukan kesalahan gitu ya jadi postingan nggak mungkin ya ketika kita melakukan sesuatu yang kita baru melakukan itu tanpa salah kan nggak mungkin ya iya nggak mungkin nah itu pasti ada kesalahan dan anak memang anak akui ternyata benar itu jadi ada sedikit kekeliruan bukan fatal sih maksudnya ada sedikit kekeliruan Anda diingatkan oh iya gitu akhirnya nah arsipkan lagi postingan itu Anda update dengan sesuatu yang udah Anda perbarui gitu itu itu juga salah satu kendala sih menurut Anda kemudian kendala yang lain kita menghadapi pertanyaan orang dari berbagai latar belakang ya jadi misalnya ada aja yang nanya ke kita tentang hal-hal agama disinilah kita perlu berani menjawab aku tidak tahu gitu ya jadi jangan sampai kita merasa oke anak share konten agama tahu segala hal enggak kita ilmu tuh tiga ya kalau Allah kalau Rasulullah kalau lukala Adri gitu ya udah ngomong aja udah aku nggak tahu kan gitu anak olah alam ya anak belum belajar gitu nah itu salah satu tantangan tersendiri gitu tapi kalau memang Anda tahu coba bantu jawab gitu cuman kalau memang enggak tahu udah olah alam maksudnya itu termasuk kendala nah kendala yang sering terjadi juga istilah itu writer's block gitu jadi ketika kita menulis sesuatu ngeblank gitu jadi kita mau udah depan laptop nih mau ngetik apa tapi ngetik ngeblank gitu nah itu tuh sering itu kayak gitu apa yang harus Anda tulis ya Nah itu solusinya setelah Anda pelajari writer's block gitu ya istilahnya ya udah kita harus nulis udah istirahat aja gitu tinggalin tidur dipaksa gitu ya otak kita kalau kita nggak bisa lagi nggak jalan ya udah skip aja gitu sih nanti istirahat dulu kayak jalan-jalan dulu atau apalah cari referensi yang lain dan cari ide segala itu sih kalau kendala-kendala yang anak hadapi ya gitu ya paling bagi waktu juga ya gitu misalnya lagi kegiatan di luar anak ngepus diri harus ngepus satu konten gimana caranya bisa ngatur-ngatur waktu lah kita nyari-nyari waktu kosong itu buat ngepost konten gitu gitu sih kendala yang anak hadapi tapi sejauh ini Anda menikmati itu semua gitu ya karena menikmati ya Iya karena itu kan berproses ya maksudnya anak senang juga dengar feedback dari teman-teman banyak yang terbantu terus itu jadi bensin tersendirilah buat para konten kreator gitu makanya teman-teman ketika ngeliat konten sesuatu itu ketika kita memberikan apresiasi ke sang pembuat konten itu bakal memberikan energi tersendiri ya itu bakal memberikan energi tersendiri kayak bensin lah istrinya buat para konten kreator gitu ternyata setelah narasakan yang benar gitu ketika ini bukan kita maksudnya mencari apresiasi enggak kita bukan mencari-cari itu maksudnya cuman ketika ada nih yang mau apresiasi tuh kayak oh gitu loh kayak ada semangat gitu terus juga lebih terbuka kali ya saja dengan komentar-komentar yang membangun kita gitu kan saran-saran yang membangun sehingga kita bisa lebih baik lagi dengan saran-saran dari mereka kan gitu Hai berarti ini kan set dengan mikro blogging aja banyak sih manfaatnya kita mulai dapat tawaran terus banyak banget orang banyak banget ya kira-kira apalagi nih yang apa namanya benefit dari kita mulai mikro blogging nah bongkar-bongkar aja lah bongkar-bongkar dapur nih jadi sekarang teman-teman ahlan spesialnya jadi ketika anak mulai mikro blogging tiba-tiba ada yang mau hubungi anak dari perusahaan lah gitu ya ini perusahaan-perusahaan internasional gitu kan anak kaget juga gitu jadi dia ngeliat konten anak kan bahasanya agama gitu ya terus perusahaan ini karena sebutlah namanya dia pengen juga tuh dibuatin kayak gitu tuh jadi singkat cerita Nah dibayar dikontrak tanda tangan kontrak ya nominannya cukup besar ya mungkin 10 kali lipat gaji khidmah mungkin ya Alhamdulillah gitu jadi anak dari situ aja gitu udah dapet gitu kan itu satu titik belum titik-titik yang lain gitu misalnya diundang jadi pembicara di beberapa event gitu ya misalnya ini ada di universitas gitu buat sharing-sharing bareng gitu kan ada dari pondok juga gitu kan terus ini termasuk acara ini gitu ya gitu ya gitu Anda bisa networking dengan orang-orang yang pengen anak kenal gitu jadi ada dulu ada tokoh-tokoh yang rasanya kalau anak nggak mulai mikro blog ini nggak mungkin dibalas gitu DM anak gitu nggak mungkin dia mau ngerespon anak nggak mungkin dinotis sama mereka tapi sekarang justru anda bisa collect bareng dia bahkan bisnis bareng gitu ya jadi itu jadi sisi benefit lah menurut anak gitu kan terus ketika anak bikin karya misal e-book atau misal anak bikin kuis itu ketika namun publish ke publik itu lebih mudah gitu jadi udah ada audiensnya itu orang-orang udah bisa menerima hasil karya anak gitu udah ada yang menikmati karya itu itu benefit-benefit kayak gitu lah yang anda dapatkan apalagi sebenarnya yang utamanya yang kalau anak pribadi sih bukan sisi itu yang utamanya sih lebih ke pembelajaran gitu jadi pembelan aku mau nggak mau anak belajar dengan apa yang anak buat gitu jadi misalnya sambil berjalan gitu jadi anak belajar gitu jadi anak belajar misalnya belajar suatu topik tentang tauhid ketika anak sharing itu ilmu lebih lengket dibandingkan kalau anak sharing itu gitu jadi kita ngajarin orang tuh bener-bener teknik belajar yang terbaik gitu loh jadi iya misalnya kita tahu suatu jadi jadi terulang lagi ya pengen dipelajari bayangin kita ngetik kita ngedesain kita nge-publish tuh kan kita baca ulang-ulang terus kan aja gimana nggak lengket gitu ya Nah itulah itu tuh benefit-benefit itu sih yang lebih anak incer apalagi kita masih mahasiswa belajar gitu ya maksudnya ya kita masih belajar gitu ya udah anak belajar anak coba sampaikan ke orang dengan cara anak dengan bahasa anak itu ternyata bisa lebih melekat gitu buat anak itu itu bermanfaat juga sih maksudnya gitu Hai terus tadi kan ada kendala sedia kayak kendalanya ada yang orang salah paham segala macam kan ya ya ke contoh dari yang pernah antum gitu Maksudnya yang pernah antum share terus ternyata orang jadi salah paham jadi salah kaprah gitu sama kalimatnya gitu nah menarik juga ini pernah kejadian juga sama nah gitu jadi anak pernah bahas suatu konten itu ada satu orang aja sih misalnya nggak banyak sejauh ini karena sebelum anak posting sesuatu anak udah ngeliat dari berbagai sudut pandang kira-kira ini aman atau enggak gitu cuman pernah nih suatu kasus mungkin teman-teman kalau yang sering ikutin akun dakwah pasti tahu lah ya model-model orang yang komentarnya itu pedes gitu tanda kutip gitu ya di seakan-akan dia tuh ahli lah gitu ya dia bisa suka mendebat mendebat sana gitu ya orang-orang yang suka model-model gitu ada tuh pasti teman-teman juga tahu lah ya model-model gitu nah nah kemudian orang-orang yang kayak gitu tuh pernah nge-dm Ana gitu pernah nantangin istilah gitu ya nggak apa-apa gitu Ana juga karena Ana yakin Ana yang bener gitu posisinya ini anak-anak beneran udah pelajari anak udah ngeliat kitab-kitab ulama juga karena yakin itu dalam posisi benar singkat cerita model-model orang tadi yang di komentarnya ganas garang gitu anak telepon langsung karena nggak mau berbalas di komentar kan ya karena itu nggak ada kalau kalau debat di komentar tuh nggak ada hasil itu nggak ada manfaatnya selama kita yakin bener ya langsung aja gitu sudah Iya gitu maksudnya kalau kita balasnya di komentar itu enggak maksimal komentar udah akhirnya coba telepon yuk kasih nomor telepon telepon nah disitu ternyata memang Hai bukannya namang merendahkan atau apa ternyata memang ini orang masih SMA yang bahasa rapung belum ngerti gitu cuman dia modal semangat gitu makanya jadi disini anda paham ternyata orang-orang yang tanda kutip komentarnya pedas itu bukan orang yang berilmu sih gitu yang mungkin dia suka debat kusir itu bukan orang itu orang yang semangatnya terlalu tinggi gitu cuman kurang diiringi ilmu dan adab akhirnya setelah ngobrol dia minta maaf gitu anak nggak tahu ini gitu karena belum tahu ini gitu ternyata ini toh gitu dia itu masih masih SMA tingkat akhir dia akhirnya mau belajar gitu sama anak kita akhirnya dia mau nanya-nanya tentang Madinah jadi kayak gitu jadi jadi kita kan kita jadi lembut kita awal yang berdebat anak-anak ajak diskusi akhirnya gitu ya banyak model-model gitu ada ada juga orang yang kedua dia bilang antum salah saat gini-gini anak langsung menunjukkan sisi bukti anak gitu anak langsung-sumur langsung dia begitu kan selagi kita bisa mempertanggungjawabkan konten kita insya Allah aman sih gitu tapi sedikit sih paling cuman 12 lah dari sekian ribu gitu cuman aneh jarang juga ngeladenin model-model yang ngajak debat gitu sekarang udah oh kayak gini loh modelnya kayak orang pertama tadi gitu biasanya cuman jago-jago di kolom komentar yang ngutip-ngutip tapi masih ajak debat ya ternyata ya udah ya kita tahu kita gak tahu kapasitasnya lagi ini kita fokus ke hal-hal lain yang lebih besar yang lebih bermanfaat sih kalau menurut Anda gitu gitu ke pertanyaan terakhirnya point of view antum gitu pandangan antum kira-kira memungkinkan nggak sih kita nih ngebuat kontennya dakwah Islam di internet yang well-known banget gitu yang udah ya udah well-known banget gitu di kalangan masyarakat gitu Hai yang mungkin mainstream atau Hai anti mainstream juga gitu Nah konten ya Jadi maksudnya yang anda tangkap mungkin dari pertanyaan ini mungkin nggak sih kita bikin konten yang mana konten itu sebenarnya udah banyak di masyarakat gitu maksudnya udah udah sering gitu gitu itu kan sih maksudnya yang orang-orang udah kayak oh udah tahu gini udah tahu gini nah menarik nih jadi yang perlu kita pahami setiap konten kita ada marketnya gitu itu kata kunci pertama jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ada orang yang mengambil manfaat dari itu mau seribu orang bikin konten yang sama seribu orang itu akan punya market masing-masing gitu akan ada yang mengambil faedah dari mereka gitu jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita membahas suatu pembahasan kita berpikir ah orang lain udah bahas ini nih orang lain udah banyak nih enggak cara berpikir kita nggak kayak gitu kita buat aja gitu kita bikin maksimal apa pembahasan itu karena bakal tetap ada yang mengkonsumsi itu akan tetap ada tuh yang mengambil faedah dari kita bisa jadi faedah yang kita sampaikan belum ada di tempat orang lainnya makanya gitu bisa jadi faedah yang kita sampaikan ini melengkapi faedah-faedah yang belum dia dapatkan di tempat lain kan gitu deh jadi bisa lebih ya udah kita sampaikan aja gitu bermanfaat yang penting tadi ya koridor-koridornya kita tahu yang kita sampaikan itu benar sesuai dengan dalil dengan pemahaman para sahabat terus istimbadnya benar gitu ya jangan tafsir diri sendiri enggak ya bener lah gitu ya harus ada datanya sedih ya bener berpeliti banget gitu sebelum dia publish ke orang gitu kalau agama ngomong dalil kalau dunia ngomong data kan kira-kira nih ada nggak mau disampaikan gitu ke ya ke audiens gitu tentang mikroblogging yang bisa nambah semangat mereka gitu Nah ini ya buat teman-teman semuanya jadi ini pesan juga lah buat para pendengar disini jadi santri itu spesial ini antum tanamkan semua santri itu spesial ketika kita berbicara tentang santri itu dahulu sebelum Indonesia mereka mereka yang banyak berjuang nih buat kemerdekaan Indonesia mereka yang ibaratnya diara ini gitu jadi peran santri ini yang pengen anak tekan kan itu luar biasa gitu perannya besar gitu Nah antum-antum semua sebagai santri antum harus tumbuhkan rasa bahwasannya antum itu spesial gitu antum itu besar gitu Nah salah satu caranya antum berkontribusi adalah dengan berkarya gitu antum bayangin ya antum udah belajar banyak hal nih di pondok antum belajar bahasa Arab belajar Al-Quran belajar hadis fikih dan lain sebagainya itu semua sangat dibutuhkan sama masyarakat kita itu semua sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita nah antum sebagai santri jangan diam aja gitu ayo bergerak ayo berkarya ayo ciptakan sesuatu berdampak buat orang luas gitu mulai aja dari lingkungan terkecil mulai saat ini jangan banyak alasan jangan banyak ditunda mulai aja karena Insyaallah ketika antum mulai bakal ada jalan yang membantu antum buat mencapai tujuan itu gitu itu ya jadi ayo berkarya buat teman-teman semua Bismillah kita kalau masing-masing dari kita punya mental yang sama mental memberikan manfaat buat orang lain itu bayangin aja gitu ya betapa banyak warna-warna baru yang bisa kita sebarkan lah di Indonesia gitu berapa banyak perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan walaupun dalam konteks kecil gitu ya kita belum ngomong konteks negara gitu teman kita kan bisa memulai dari hal yang kecil itu yaitu nasihatannya buat para santri kemudian buat para pendengar secara umum mungkin ada juga pendengar bukan dari kalangan santri nasihatannya yang pertama ilmu gitu ya belajar gitu belajar itu bener-bener tulus karena Allah jangan sampai belajar karena konten karena nanti udah terjun di dunia konten creator biasanya salahnya tuh ada ada niat melenceng Oh belajar buat konten selanjutnya enggak jadi ini bener pastikan belajar buat bener-bener lah ya belajar kemudian kedua amal apa yang udah kita pelajar itu jangan langsung kita share kita amalin dulu gitu kita praktekkan lah jangan sampai kita jadi lilin yang menerangi sekitar tapi membakar diri sendiri kan gitu dan ketiga kita dakwahkan kita dakwahkan dengan cara yang terbaik dengan lembut dengan santun dengan tegas gitu jadi kita padukan itu semua orang keempat sabar gitu ya sabar ketika belajar sabar ketika beramal sabar ketika kita berdakwah dan itulah ah kunci kesuksesan anak-anak pikir gitu ya pola berarti memang sad ya berdakwah di internet ya terutama di sosmed nih itu bisa menjadi pandangan masa depan ya pandangan masa depan dakwah Islam Iya dan juga dengan dakwah ini itu juga bisa ngasih banyak hikmah bak meskipun hanya melatih media gitu kan juga soalnya orang zaman sekarang kan beda ya sama orang zaman dulu kalau orang zaman dulu kan semangat banget gitu mau belajar kita datangnya gurunya kan kalau orang sekarang kan pengennya yaudah duduk aja yang datang ke kita gitu ya terus juga dengan mikrob dengan cara mikrobolog ini apa yang ingin kita sampaikan itu juga lebih mudah dan dapat diakses semua orang gitu ya makanya masa depan dakwah kita nih nggak bakal terlepas dari masa depan internet gitu ya semakin mudah akses informasi justru itu jadi peluang nih semakin mudahnya akses belajar kan gitu kita lah daripada kita jadi penikmat saja daripada kita cuman scrolling-scrolling nggak jelas mending kita jadi orang yang berkontribusi nih buat memberikan manfaatnya gitu jadi lebih berkaedah lah hari-hari kita lebih mending jadi memberi daripada menerima sudah ya ya tentu kita ini sesuai kapasitas kita gitu ya dan juga ini lebih mudah lebih mempermudah orang untuk mempelajari hal-hal agama gitu ya bisa jadi tidak mengerti sesuatu dia taunya itu dari kita bayangin ya jadi dapat faedah dapat ilmu tuh mbak daullah melalui perantara kita kan Alhamdulillah nih ya banyak banget sih faedah yang bisa kita ambil nih dari obrolan malam ini ya dan anak pengen ngeucapin saat terima kasih banyak saya udah hadir di podcast mini kita ini setnya Alhamdulillah juga ngeucapin terima kasih ya udah diundang semoga acara-acara ini bisa dilanjutkan karena ini salah satu cara untuk kita bertukar ide bertukar pengalaman jadi sehingga lebih banyak faedah yang bisa didapatkan para pendengar kan gitu ya hai 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 sekali lagi nih saat ini kita soalnya senang banget nih saat maksudnya bisa lenguntang orang yang Masya Allah lah gitu yang yang apa bisa kita jadikan apa ya figure buat kita gitu ya zat discutimu Jassi Nur Akhiran zat-zawar yang udah mau banget repot-repot nih datang ngobrol bareng kita gini zat di malam hari ini Hai mungkin itu dulu saat ya untuk pertemuan kita kali ini insyaallah mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya kita mungkin bakal ngundang lagi zat Oke siap Insyaallah semoga apa yang anda sampaikan bisa bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua bisa diamalkan bisa menginspirasi dan karena tentu apa yang anda sampaikan tidak sepenuhnya benar gitu ya mungkin ada yang tercampur dengan opini pribadi Ana mungkin itu bisa mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang sekiranya keliru atau tidak berkenan gitu ya mungkin anda minta maaf terhadap apa-apa mungkin yang anda sampaikan sekiranya ada kesalahan gitu ya kita bisa ngobrol di lain waktu lagi ya Insyaallah Insyaallah mungkin ini aja kali saat yang ya karena juga waktu terbatas ya Sada ya waktu terbatas juga mungkin hanya sampai sini dulu pembicaraan kita set sekaligusat jatuhkohol khairan warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam hai 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 hai